Supaya kita lebih mudah berlapang dada terhadap apapun kejadian, ada lima kesadaran yang harus kita punya. Yang pertama, sadari semua terjadi atas izin Allah. Ma'asobamim musibatin illa bi'idnillah. Bahwa semua kejadian sudah tertulis. Wa mayyukmim billah yahdi qalbah. Dan orang-orang yang beriman selalu yakin bahwa apa-apa yang sudah tertulis pasti jauh lebih indah daripada apa-apa yang kita inginkan. Yang kedua, sadari bahwa semuanya pasti baik dari Allah. Kata Nabi, Urusan orang-orang yang beriman itu semuanya baik, enggak ada yang buruk. Enak atau enggak enak, ujungnya pasti kebaikan. Maka jagalah baik sangka itu. Yang ketiga, sadari semuanya sudah terukur. Allah enggak akan membebani kita, melebihi kesanggupan kita. Maka sebetulnya yang Allah uji itu bukan kemampuan kita. Tapi Allah menguji kemauan kita. Mau enggak kita menerima? Mau enggak kita ngaku? Mau enggak kita ngadu? Bahwa kita ini lemah dihadapan Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang keempat, sadari semua kejadian yang enggak enak, kesedihan, kepahitan itu bisa menggugurkan dosa. Maka apakah kita enggak bahagia dengan itu semua? Kalau kita yakin semua kepahitan itu bisa jadi kafarah, kita lebih mudah berlapang dada. Dan yang kelima, sadari semuanya bisa ditolong sama Allah. Yakin, pertolongan Allah itu sangat dekat. Kalau kita sadar betul lima hal ini, maka semoga dada kita bisa jauh lebih lapang menghadapi apapun ketetapan dan kejadian dalam hidup. Terima kasih telah menonton!